. Akhirnya Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang selesai direnovasi telah dijadikan ajang laga lanjutan Liga 2 Indonesia antara Tuan Rumah Deltras melawan Persela Lamongan. Jumat tanggal 15 November, kami makin termotivasi dengan bermain di stadion selesai direnovasi ini, kata pelatih Persela Zulkifli syukur. Selesai direnovasi, stadion kebanggaan warga Sidoarjo itu kini berbeda. Tribun penonton dengan tempat duduk kursi lipat otomatis, bukan dari semen seperti sebelumnya. Namun kapasitas stadion yang berdiri tahun 2000 ini akhirnya berkurang. Kapasitas sebelumnya 35 ribu penonton. Namun setelah direnovasi dengan tribun kursi, tinggal 19 ribu penonton. Tribun penonton juga terlihat indah karena diisi kursi beraneka warna, ada hijau, merah, biru dan biru muda, disertai kursi yang bertuliskan Gelora Delta Sidoarjo. Rumput dan lampu penerbangan dalam stadion juga sudah standar FIFA. Bens untuk ofisial tim juga baru standar internasional. Tidak hanya di lapangan, ruangan dalam stadion juga selesai direnovasi. Ruang wasit, ruang metkamashen, ruang ganti pemain, ruang press conference, musola hingga toilet semua terlihat baru. Ruang ganti pemain terlihat mencolok perbedaannya dibandingkan sebelumnya. Ruang ganti pemain yang sekarang berlantai fluring, lengkap tempat duduk nyaman, loker dan toilet, hingga tempat khusus cuci tangan dengan wastafel. Di dalam ruangan stadion ini semua sudah dalam bentuk disekat tertutup. Berbeda dengan sebelumnya, bangunan dalam stadion lebih terbuka. Stadion Gelora Delta Sidoarjo direnovasi Desember tahun 2023 hingga Oktober tahun 2024. Renovasi stadion oleh Kementerian PUPR ini memakan anggaran Rp95 miliar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!